Sosok Melia Juniarti, istri Ustaz Abdul Somad yang kini resmi dicerai. Ustaz Abdul Somad atau UAS resmi menceraikan sang istri, Melia Juniarti. Perceraian UAS dengan Melia Juniarti diputus oleh Pengadilan Agama Bank Kinang, Kabupaten Kampar, Riau pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2019. Umas Pengadilan Agama Bank Kinang, mulia S.A.K. membenarkan pengadilan menerima dan menangani perkara perceraian UAS. Ia menuturkan permohonan cerai talak UAS terdaftar di Pengadilan Agama Bank Kinang sejak tanggal 12 Juli tahun 2019. Perkara perceraian Ustaz Kondang ini teregistrasi dengan nomor Perkara 604 PDT-G-2019, Pak, Bekan. Dijelaskan perkara perceraian tersebut sudah dilakukan 11 kali proses sidang yang didalamnya termasuk juga proses mediasi. Saat putusan Pengadilan Agama Bank Kinang dibacakan, UAS dan Melia Juniarti tak hadir di persidangan. Saat putusan dibacakan hakim kemarin hanya dihadiri kuasa hukum pemohon, kata Humas Pengadilan Agama Bank Kinang, mulia S.A.K. sebagaimana dikutip dari Tribun Pekanbaru, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2019. Mulia menuturkan terkait kasus perceraian ini para pihak masih punya waktu 14 hari untuk berpikir menerima putusan atau melakukan upaya hukum lainnya. UAS pernah ungkap sosok Melia Juniarti. Tak banyak informasi tentang Melia Juniarti. Namun, UAS pernah mengungkap tentang istrinya yang kini diceraikannya itu. Dikutip dari pemberitaan Bank Kapos pada tanggal 31 Januari tahun 2018, UAS awalnya membeberkan cerita pertemuannya dengan Melia. Hal itu disampaikan UAS saat mengisi sebuah pengajian. Dalam pengajian itu, UAS menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah. UAS bercerita tentang istrinya lantaran menjawab pertanyaan seorang jamaah. Pak Ustaz ini asal-usulnya dari mana? Demikian bunyi pertanyaan salah satu jamaah pengajian itu. Saya campuran antara Melayu Delhi dan Melayu Palalawan. Saya ini asli Melayu, jawab Ustaz. Abdul Somad tampak kaget saat membaca pertanyaan lanjutan jamaah tersebut. Terima kasih telah menonton!